Bagaimana cara merasakan energi aura? Untuk bisa merasakan energi aura sangat mudah sekali Ada dua cara yang bisa sahabat aura lakukan agar sahabat aura bisa merasakan energi aura Cara yang pertama, yaitu dengan cara bola-bola energi Dan cara yang kedua, yaitu dengan cara menyisir energi Tapi, untuk bisa merasakan energi aura ada syaratnya Syarat yang pertama, yaitu sahabat aura harus memiliki tubuh yang nyaman dan rileks terlebih dahulu Dan syarat yang kedua, yaitu sahabat aura harus yakin terlebih dahulu Bahwa sahabat aura bisa merasakan energi aura Nah, pada video kali ini, saya akan mempraktekan kepada sahabat aura Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan energi aura dengan dua cara tadi Cara yang pertama, dengan cara bola-bola energi Sahabat aura di rumah bisa ikuti cara saya Yaitu dengan cara melebarkan kedua telapak tangan kita Kemudian kita, kedua telapak tangan saling bertepuk tangan Tapi tidak saling berdekatan, tetap berjauhan Seperti ini Ketika pertama kali saya melakukan ini, saya sudah bisa merasakan energi aura Hal tersebut terjadi dikarenakan tubuh saya nyaman dan rileks Kemudian saya yakin bahwa saya bisa merasakan energi aura Mungkin saja sahabat aura yang di rumah belum bisa merasakannya Hal tersebut wajar Dikarenakan tingkat sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda Tapi jika sahabat aura mau mempraktekannya dua atau tiga kali Nanti sahabat aura baru bisa merasakan energi aura Terasa seperti bantalan-bantalan energi Atau ada tarikan-tarikan energi Dan ketika kita menggerakannya semakin cepat Kita akan merasakan ada bula-bula energi Seperti bula di tengah-tengah telapak tangan kita Nah, itu cara yang pertama Yaitu dengan cara bula-bula energi Dan yang kedua ini dengan cara menyisir energi Kita gunakan telapak tangan kita, kanan kita Kemudian kita gunakan tangan kiri kita Kita lakukan penyisiran Ketika pertama kali saya melakukan penyisiran Saya sudah merasakan adanya bantalan-bantalan energi Seperti ada tarikan magnet di telapak tangan saya ini Tapi jika sahabat aura Ketika melakukan praktek yang pertama Belum bisa merasakan energinya tidak masalah Hal itu wajar Tapi jika dilakukan setiap hari Atau setiap saat Pasti sahabat aura bisa merasakan energi aura nantinya Nah, dua cara tersebutlah yang bisa sahabat aura lakukan Agar sahabat aura bisa merasakan energi aura Sangat mudah sekali, bukan? Untuk dipraktekan di rumah